Intro Ini sekarang latihannya Memanfaatkan satu lapangan 4 orang Disini kalian semua pemain single kan? Ya pemain single Kalian tau gak? Untuk single itu modal utamanya apa? Lop Nah udah tau Dari kapan taunya? Baru tau apa udah lama? Oh kalau Habib baru tau kemarin ya? Sama opa ya? Oh kak Medi Nah jadi untuk single Pukulan Andalan atau yang bener-bener harus kalian kuasa itu lop Artinya kalian harus tahan Kalau di lop Di rally Itu udah otomatis Kalau double smash Pukulan utamanya ya Nah kalau single itu lop Tapi ada yang belum paham Artinya lop itu Gimana caranya harus ke pojok-pojok Paham gak? Arah bola itu penting Kalian memang tau yang namanya lop udah tau Oh udah kak lop tuh lambung ke belakang Dari lop sendiri ada dua jenis Ada yang tau lop apa? Lop serang, lop clear Ya lop serang, lop clear Lop serang tuh tajam Lop clear itu tinggi Setiap latihan sama kak Medi itu harus ada lopnya Walaupun lima menit Untuk pertama lop serang, lop clear gantian Kasih shuttlecock di tengah sini Abis lop maju, lop maju Oke Kita lopnya pertama lop lurus dulu ya Lop lurus Gimana cara arahnya ke pinggir? Kalau double baru bisa lop tengah Tapi kalau pemain single kan ke pinggir Kalau out jangan diambil Mundur, lop, mundur, maju Lopnya 10 menit, 10 menit Abis lop lurus, lop silang 5 menit lop lurus, serang Abis itu 5 menit kemudian gantian Masih lurus 5 menit selanjutnya lop silang, serang 5 menit selanjutnya lop silang, clear Artinya 1 orang punya 20 menit untuk latihan lop ini Harus benar-benar pojok Harus maju Pojok gerakannya dibikin benar Bule Lopnya bukan ke tengah Lop pinggir sana kan Kami yang dibilang lop pinggir toh Gak ada ke tengah Kalau double kan baru ke tengah Coba Bip Stop Nih Cara ngelopnya ya Ayunan raketnya Awalan boleh dari bawah Tapi pas pengambilan bola Penjemputannya di atas Bip Lop Kalian harus geser Misalnya bola ada di sini Badan harus geser ke sini Bola tempatin di sini Biar lebih enak Jadi jangan dari sini Kalian masih di sini sudah mukul Badan geserin Posisikan bola ada di depan Pukul di atas Set Jemput Jangan mukul di sini Masih di sini sudah dipukul Nanti kalau tidak Dia ngambang Tanggung Terlambat Ngambil bolanya Arahin ke pojok ya Pojok kiri belakang Sini Pojok kanan sini Pojok kiri sana Yang dari sini Lop serang dulu Di sana Lop clear Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ovier ke Fary Habib ke Julia Lop sirang Sama nyerang yang di sini Nyerangnya sama yang di sini Aut jangan diambil Bule Tuh Aut Terima kasih telah menonton Ayo cepat 5 menit cepat ini Waktu jalan terus Pegang satu orang Pegang dua kok Bule Lopnya ke pinggir Tuh Ini karena cuma kuasain setengah lapangan Di satu titik Lop ke pinggir Ke kiri sana Di bulu tangkis Kalau kita belum bisa ngarahin bola ke pinggir Berarti false kita belum kuat Harus dibiasakan Jadi bulu tangkis itu Memang semua bisa mukul Tapi gak semua bisa mojokin lawan Ya Kalian abis mukul Abis ngelop Maju Ngelop Maju Mukul lagi Maju sini Mukul lagi Jadi usahain bolanya ada di sini Kalau yang sini Kalau yang di sini Usahain bolanya ada di sini Jadi Habib harus kasih bola ke sini Kan ngarahin bola Maju di sini memang Maju di sini Tapi mundurnya ke arah sini Kalau kalian masih ngasih bola ke tengah Berarti arahnya belum benar Itu makanya Kalau lagi main game Pertandingan tuh Penting banget kan Ngarahin bola Kalau dalam permainan Single Atau tunggal Itu Lop itu adalah Salah satu Pukulan utama Selain drop shot Jadi pertama Lop Kedua drop shot Itu dalam permainan tunggal Kalau permainan ganda Pukulan utamanya smash dan draft Smash dan draft Draft itu Pukulan di saat kita menangki smash Dan smash itu sendiri Jadi beda-beda ya Kalau untuk Tunggal Pukulan utamanya Lop dan drop shot Kalau untuk ganda atau double Pukulan utamanya smash dan draft Pukulan lain itu hanya pendukung Farri Mukul bola tuh di atas Dijemput di atas Nah Gimana biar gak terlambat Hey guys Kalian jangan ngelop Begini Emang itu dipakai dimain Enggak kan Biasanya Habib masih ingat kan Kalau pukulan lagi main Habis Siap Jadi gerakan Habis mukul Gerakan reaksi Habis mukul Itu juga harus dipakai Distruk Mau pemanasan Mau saat latihan Apalagi Distruk latihan begini Habis lop Jadi cepet Habis reaksi Dari pukulan Ketengahnya itu cepet Ya Biar gak Ketinggalan Bola selanjutnya Cepet ke tengah Maju Nah gitu Tangan di atas Bagus Awas baby Bule cepet Nah itu dia Arahnya Awas di Ade awas Aku gak mau Cepet Ofier Mulai lambat Nah Kita masih Pukulan lop aja Masih belum sempurna Ini anak-anaknya Padahal mereka Cuman kuasai Satu titik aja Mereka udah diem Di satu Di sisi kiri Atau sisi kanan lapangan Mereka Masih belum Nguasain Jadi ini latihan-latihan Membosankan Sebenarnya Kalau latihan Pukulan seperti ini Tapi salah satu Yang paling penting Ade sayang Awas nak Enggak trust yang chees mulacak untukige R Yeah Geek Drop shot, netting, gantian ya, drop shot, netting, sini drop shot yang benar, hampir sama kayak lob, semua ngambilnya di atas, drop shot, eh sorry saya angkat, nih drop shot deh, enggak, itu drop shot netting lob itu, drop shot angkat, nah drop shot netting, drop shot angkat, drop shot angkat, ini pukulan drop shot, sama halnya dengan lob, kalau drop shot, usahain di daerah sini nih, di pinggir, sini, ngerti di sana di pinggir-pinggir, ngambil di atas, bola ada di samping kiri, badannya ke kiri, tempatin bola lagi di depan, pukul, jadi kaki cepat, 5 menit, 5 menit, 5 menit lurus, 5 menit silang, angkat, Julia angkat, pegangnya 2 kok, 2 kok, sekali lagi untuk single, pukulan utama itu memang ada di lob, tapi pukulan utama kedua ada di drop shot, kalau kita pukulan, 2 pukulan itu udah sempurna, untuk pukulan pembunuh selanjutnya udah tinggal enak, kadang juga kita nggak perlu mukul smash kenceng ya untuk single, yang penting kita udah bongkar siap lawan, kita udah acak, berantakin posisi kaki lawan, kita udah enak ngebunuhnya, tinggal dorong datar, ataupun nanti bacok, smash sih udah pasti ya, jadi yang penting pukulan 2 ini aja dulu yang harus dibagusin, lob sama drop shot, siap, cepat mundurnya cepat, ngangkatnya bip, ngangkatnya bip, fari mundur kurang di depan itu, ayunan drop shot nih, sini, ayunan drop shot nih, sini, nih, ngangkatnya drop shotnya nggak bisa ngangkat tahan begini bule, kecuali ngangkat nyeken, tapi itu juga tahan seken tahan di atas, deh angkat terus deh, nih, jadi ngangkat tahan bukan begini, tapi begini, lagi deh, drop shot, atas, bawah lagi deh, oh lurus, eh silang, situ, bisa nempatin, situ, 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 jadi gimana caranya nggak nape bola ada di sini, kalau nggak pukul di sini, bolanya turun banget baru nggak pukul, aduh, orang pasti ketahuan nggak mau bawa pukul bagaimana, enakin di depan, enakin di depan, bagus, Sofier, ini pukulan drop shot ini yang harus kita perhatikan, nah, struknya begini aja, drop shot netting angkat, drop shot angkat, untuk latihan lock tadi udah ya, terus sekarang drop shot bikin ulang-ulang, oke, semoga bisa sedikit membantu untuk latihan pukulan single, bisa dilatih di ulang-ulang terus, minimal ini tuh ada, untuk satu hari tuh ada dilakuin untuk pemain single, drop shot, dengan lapangan satu lapangan ya, kalau banyak lapangan, kita bisa ganti, kita bisa bikin satu orang full, satu lawan satu di satu lapangan, ini tuh latihan untuk, kalau kita cuma punya latihan, tempat latihan satu lapangan, kita gunakan setengah lapangan untuk struk lock, dan drop shot seperti ini, oke, semoga bisa membantu, salam sehat selalu, dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!